Pak Jokowi bilang tidak akan mengimpor, tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak, masih mengimpor banyak, malah semakin banyak mafianya mengimpor bahan pangan itu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang juga menjabat Menkopal Hukam sempat menyerang beberapa kebijakan Presiden Jokowi dalam debat Cawapres di JCC Jakarta pada Minggu 21 Januari 2024. Salah satu kebijakan yang diserang oleh Mahfud adalah soal food estate atau lumbung pangan yang dinilai gagap, hingga mengungkit komitmen Presiden Jokowi tidak akan impor komoditas pangan. Mahfud mulanya mengungkit debat Cawapres pada 17 Februari 2019 kala itu, Prabowo mengkritik komitmen Jokowi untuk tidak mengimpor sejumlah komoditas. Mahfud lantas menyebut bahwa hingga saat ini malah di pemerintahan Jokowi makin banyak mengimpor bahan pangan dan makin banyak mafianya. Menjawab pertanyaan Mahfud itu, Gibran mengatakan sejak 2019-2022 Indonesia sudah suasembada beras. Menanggapi hal itu Profesor Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra Heran yang dilakukan Mahfud mengapa pertanyaan yang dilakukan Jokowi, malah ditanyakan ke Gibran. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Saat Bapak berbicara, silakan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil Presiden, sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019, dalam sebuah debat calon Presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih Presiden. Ternyata, kata Pak Prabowo, empat tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan mengimpor, tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya mengimpor-mengeimpor bahan pangan itu. Nah itulah jawabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah lima tahun lalu ini. Ya, baik. Cukup. Ini kami persilakan jawab pres nomor urut dua, Bapak Gibran, Raka Buming Raka, untuk menjawab. Waktunya dua menit dimulai saat berbicara, silakan. Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon Capture, Green Flation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, itu loh, segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah suasembada beras. 2023 ada impor karena ilnino Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerjasama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk, pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Pak-Fak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas. Sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus mengandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial. Kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IOT untuk mengecek kesuburan tanah, PH tanah, keasaman tanah. Penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pesticida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang Pak. Jadi tidak bisa di-judge sekali panen, dua kali panen, tiga kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100 persen. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu Pak. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Pak. Waktunya habis. Terima kasih. Cukup. Cukup. Bapak Ibu cukup. Kita lanjutkan dulu. Saatnya calon wakil presiden nomor urut tiga, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi waktunya satu menit saat Bapak berbicara. Silakan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau mengimpor beras. Lalu sekarang faktanya, per hari ini, per hari ini, catatan data ini harus dibaca. Impor kelelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,8 ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu. Perkembangannya seberapa, semakin banyak ini angkanya. Semakin banyak impornya, semakin terdiservifikasi juga, diversifikasi juga impornya dari data ini. Nah, oleh sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai wakil presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini? Selanjutnya kami persilakan jawab pres nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk merespon tanggapan dari Bapak Mahfud MD. Waktunya satu menit, Pak. Dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih, Prof. Mahfud, untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng. Itu sudah panen jagung, singkong. Itu, Pak. Cek saja nanti ininya. Cek saja datanya. Intinya adalah, warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis, Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin. Harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Waktunya masih? Baik, waktunya habis. Baik, waktunya habis. Downlog Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. ongkongan selamatleri dan Masyarakat. Terima kasih.